Oke guys, apa kabarnya? Kita ketemu lagi di Cryptopedia dan kembali kita akan update token Kita akan update Bryce atau BitGuard yang kemarin baru saja melakukan manual burningnya yang pertama Dan sekarang bersiap untuk manual burning yang kedua ya Walaupun tanggalnya kita belum tahu kapan tanggalnya, tanggal berapanya Tapi kita akan lihat dulu kondisi pasca manual burning yang pertama kemarin Jadi langsung aja kita ke command cap BitGuard atau Bryce, kondisinya sekarang rankingnya 226, dia malah turun ya Dari ini tadinya 222, turun ke 224 Harganya masih sama, 2,7383, sama Volume 12 jam terakhir, turun 40% Karena kemarin saya bilang waktu burning pertama completed atau selesai Sedikit ngedip, sedikit turun dan sempat membegitu orang kebakaran cingkot dan kebingungan karena malah turun Jadi mungkin karena aksi orang yang sebagian ngambil TP karena kenaikan yang diri saya sudah cukup lumayan Cukup cuan, cukup profit Jadi TP dulu seperti itu Sehingga wajar kalau harganya sedikit ngedip Dan grafiknya seperti ini, teman-teman bisa lihat ya Kemarin itu tanggal 3 malam saya sempat ngecek waktu malam-malam itu Sedikit ngedip dan saya nggak tahu apakah turunnya bakal turun terus atau nggak Tapi ternyata alhamdulillah berhenti dan kemudian sempat reverse sedikit balik ke atas Dan sampai sekarang masih sideways atau flat konsolidasi Dan ini cukup disyukuri karena nggak langsung ngedrop ke bawah ya ternyata Dia hanya bertahan di atas Dan itu satu hal yang menurut saya cukup bagus Karena untuk persiapan burning yang kedua Jadi harapannya kalau misalnya kondisinya seperti ini Burning yang kedua dia bisa jadi lebih tinggi lagi dari yang pertama disini Burning yang kedua bisa ke atas lagi Sehingga bisa lebih menguntungkan dan profitable buat teman-teman semuanya yang punya brace Seperti itu Kemudian kalau kita ngintip di marketnya overall Kemungkinan sih hijau semuanya Jugaan saya mostly hijau walaupun ada beberapa yang kuning Karena tidak banyak transaksi atau mungkin volumenya kecil atau sesuatu dan lain hal Di antaranya di Maxi dan Nail Bank Ini volumenya kecil ya ternyata 1,3 dan 0,27 Ya nggak apa-apa Kemudian kita akan lihat infonya di Twitternya Teman-teman Jadi di Bitgard kemarin itu kan Seperti Ibu malam-malam itu waktu ngedip Karena beranggapan ada yang makin-makin ngomel-ngomel Karena burningnya kayaknya Nggak terlalu bengefek, nggak terlalu berhasil dan sebagainya dan seterusnya Ternyata cukup stop Terus kemudian turunnya berhenti Sehingga optimisme kembali muncul perlahan-lahan Untuk infonya Ini reportnya Weekly report laporan mingguannya Dia laporan mingguannya tiap hari Sabtu teman-teman ya Nggak berbeda Token-token lain Biasanya mereka punya schedule tiap hari Senin Atau seperti Groovecoin yang punya agenda hari Senin Dan juga Floki Kalau price ini di hari Sabtu Jadi weekly reportnya Buybacknya 380 ribu dolar Kemarin Trending di CMC Karena manual burning Kemudian First price burnnya 2.838.000 2,8 juta dolar Atau kalau digenapin ya 3 juta lah Kayak gitu ya Dengan beberapa partnership Kemarin ada berapa 9 kalau nggak salah Sehingga total info yang saya dapat itu Price sudah melakukan partnership itu sekitar 84 teman-teman Banyak sekali Kemudian 1 listed di Bitcoin try Seperti itu reportnya Dan selanjutnya Ini adalah announcement untuk second burnnya Ini announcement tanggal 3 kemarin malam-malam Jam 11 malam Bersiap untuk second burning Buat teman-teman semuanya Kemudian Ini adalah buybacknya reportnya We just bought price worth 380 ribu USD In yesterday's price dip For our second monthly burn Jadi reportnya disini Tapi ini tadi saya buka Keluarnya seperti ini teman-teman Jadi mungkin karena error linknya Atau sebagainya Jadi cuma 0 transfer 0 transfer 0 token Seperti itu teman-teman Mungkin sepertinya masih perlu diberbagi Yang address yang ini Oke dan kemudian yang selanjutnya Partnershipnya ada 2 Di akhir minggu ini Masih terus melakukan partnership Yaitu dengan partnership N di Excel Kemudian dengan gigis layer Itu decentralized web 3 game center Cukup 2 aja Untuk di hari Sabtu minggu weekend ini Karena mungkin sibuk Nyiapin manual burning yang kedua Teman-teman ya Jadi kita tunggu aja ini Manual burning yang kedua Akan seperti apa Atau seberapa besar yang di burning Dan seberapa besar efeknya Ke brice sendiri Ke harganya maksudnya Apakah bisa mendongkrak Harganya cukup signifikan Untuk naik ke atas Ataukah Tidak terlalu tinggi Karena yang tiap kali burning Yang akan kita perhatikan adalah Naiknya seberapa tinggi Dan ngedipnya seberapa jauh Kayak itu aja Karena kalau Naiknya gak tinggi-tinggi amat Kok kayaknya gak Sebanding yang terlalu beresiko Kalau turunnya terlalu dalam juga Mungkin orang-orang Jadi malah panik Kayak gitu lah Kemungkinannya Jadi ya kita tunggu aja teman-teman Untuk brice ini Yang kedua seperti apakah Kemarin sepertinya bisa dibilang overall Kalau burning yang pertama Cukup lumayan ya Kalau kita lihat dari grafiknya kan Maksudnya dia gak kembali Ke dasar Start awal disini Tapi dia cukup Turun sedikit lah Mungkin sekitar 30an persen Sekitar itu Dari kenaikan Pasca burning kemarin Atau sebelum burning Dan kira-kiranya itu Update untuk brice kali ini Kita tunggu aja lah Seperti apa Memang menarik ini Karena on fire Bener-bener Ditunggu oleh banyak orang Apakah brice Jadi akan Menjadi salah satu token Papan atas Token yang terbaik Dengan harga yang cukup oke Kalau kira-kira harganya Satu rupiah Apakah mungkin Kayaknya saya gak Mungkin kalau dibully ini Satu rupiah Karena kalau ngeliat Kenaikannya cuma segini Grafiknya cuma segini Agak susah teman-teman ya Seperti itu Dan kita tunggu aja Penang yang kedua Gak tahu tanggal berapa nanti Tapi teman-teman Bersiap aja lah Bersiap Roller coaster-nya Maksud saya Disiapin segala sesuatunya Termasuk deg-deganya juga Oke Dan saya kira Hanya itu update Brice untuk kali ini Mungkin sedikit recap Grafiknya seperti ini ya Naik lumayan Turunnya juga Ya bisa dibilang Susu lah turunnya Tapi overall Cukup sukses Burning yang pertama Kemudian reportnya Seperti ini Buybacknya Cukup lumayan Rp380 Jadi kalau yang di Burning Rp2,8 Yang di Buyback Rp380 Atau Rp400 Kira-kira berarti Selisihnya berapa itu Untuk sendiri ya Kemudian Second burn On ready Oke Terus buyback newsnya Juga sudah dilakukan Walaupun reportnya Rada error Dan 2 partnership ini Yang dilakukan oleh Brice Karena Brice beranggapan Lebih baik punya teman Dari mana aja Dari semua golongan Daripada punya Sama sekali Karena siapa tahu Kedepannya berguna Seperti itu Dan sekiranya itu Update untuk Brice kali ini Saya akhiri video ini Sampai disini Dan kita akan berjumpa lagi Di update Brice lagi Hari sini Ini terbaru selesai mungkin ya Kita lihat Ada perkembangan Apakah yang terbaru dari Brice Oke Dan sekiranya itu Thank you very much Sudah menyaksikan Tetap benefit Tetap dior Tetap saya ingatkan Buat teman-teman Berhati-hati Ini masa-masa yang Cukup Mengkhawatirkan Karena salah langkah sedikit Bisa jatuh Oke Dan sekiranya itu Thank you very much Saya akhir video ini Sampai disini Bye for now